Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemerintah Kota Bandung Pemirsa melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar tradisional sederhana Kota Bandung Prabu siang. Dalam sidaknya, petugas memantau langsung harga dan persediaan kebutuhan pokok menjelang hari Raya Natal dan Tahun Paru 2018. Jelang hari Raya Natal dan Tahun Baru 2018, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan sidak ke pasar tradisional sederhana Kota Bandung Prabu siang. Dalam sidaknya, tim pemerintah Kota Bandung melakukan pemantauan persediaan kebutuhan pokok serta memantau fluktuasi harga kebutuhan pokok. Selain melakukan pemantauan persediaan serta harga, tim Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kebutuhan pokok seperti daging ayam, daging sapi, ikan, beras, serta telur untuk memastikan tidak adanya kandungan zat-zat yang berbahaya. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung, Eli Wasliah menegaskan dari hasil sidak di pasar sederhana seluruh kebutuhan pokok yang dijual dalam kondisi sehat. Sementara untuk harga masih dalam kategori normal belum ada kenaikan yang cukup signifikan. Sedangkan untuk yang lainnya, alhamdulillah beras, daging sapi, daging ayam untuk komoditas lainnya dalam kondisi aman harganya tetapi ada dua komoditas yang mengalami kenaikan yaitu telur. Telur mengalami kenaikan sebesar 4.000 rupiah dalam kondisi normal 20.000 per kilo sekarang sudah dijual 24.000 per kilo jadi ada kenaikan 4.000 per kilo selama 10 hari yang kedua yang ada kenaikan adalah cabai cabai merah, baik tewek maupun tanjur sidak kebutuhan pangan pokok seperti ini akan terus dilakukan di sejumlah pasar tradisional dan modern di kota Bandung hal tersebut dilakukan guna memastikan stok serta harga dan bahan pokok dapat tetap normal dan tidak merugikan masyarakat Yuwana Kurniawan, Bandung TV